Sementara itu pemirsa sejumlah orang yang dianggap sebagai provokator dalam aksi bentrokan di depan Gedung Bawaslu, Jalan FH Tamrin, Jakarta Pusat, Kamis ini hari diamankan polisi. Beberapa diantaranya terpaksa dihukum berjalan jongkok dan selanjutnya digiring ke kantor polisi. Aksi kocar kacir masa saat pembubaran paksa lewat tembakan gas air mata di depan Gedung Bawaslu, Kamis malam tadi terjadi hingga ke kawasan Jalan Wahid Hashim. Sejumlah orang yang terlibat dalam mentrokan dan dianggap sebagai provokator langsung diamankan polisi. Dalam mentrokan yang bermula di depan Gedung Bawaslu hingga ke arah Sabang dan Menteng, petugas berhasil mengamankan belasan orang. Setelah diperiksa, mereka kemudian dibawa ke kantor polisi untuk menjalani pemeriksaan lanjutnya. Terima kasih telah menonton!